Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official masih bersama saya Taufik Asikin pada video kali ini saya akan membahas tentang apakah jika manusia bisa memanggil jin apakah termasuk orang yang sakti tapi sebelumnya subscribe dulu yang baru bergabung di channel Mas Asikin Official silakan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya ini terima kasih kemudian jika teman-teman menyukai video ini silakan tekan like atau mungkin komen atau share ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat dari video baik langsung saja akan kita bahas untuk ini sangat bertentangan dengan fitrahnya manusia yang pada umumnya karena bangsa jin itu adalah termasuk makhluk Allah yang gaib yang tidak bisa terlihat jika dilihat oleh mata manusia yang masih fitrahnya itu lurus masih suci tetapi kenyataannya di lingkungan kita itu banyak manusia yang malah sengaja membuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh agama Islam ini, syariat Islam sehingga mereka niatkan untuk dapat membuka mata batin mereka sehingga dapat melihat bangsa jin seperti itu ya teman-teman hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah ya di dalam surat al-aruf ayat ke 27 Allah berfirman iya iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman al-aruf ayat ke 27 itu ya berarti kita memang harus meyakini adanya keberadaan mereka itu bangsa jin ya teman-teman karena mereka termasuk makhluk Allah ciptaan Allah tetapi jika kita meniatkan ibadah untuk untuk bisa melihat mereka dengan mengamalkan zikir-zikir sampai ribuan kali dan amalan-amalan yang lainnya itu sangat berhentangan itu tidak boleh dilakukan ya apalagi sampai-sampai nanti akhirnya setan akan membuat manusia tersebut menjadi sombong ya dengan amalan yang begitu banyaknya karena apa fitrah manusia itu di dalam islam amalan itu tidak memberatkan sebenarnya la yukalifullahu nafsan ila bus'aha seperti itu semuanya Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan atas apa yang dia mampu seperti itu kita itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan atau bid'ah itu malah akan memanggil atau menarik mereka bangsa jin yang fasik itu ke dalam tubuh kita sehingga kita dapat melihat hal-hal yang gaib tersebut dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan syariat Islam jadi harus berhati-hati jangan tertipu karena biasanya mereka yang mengamalkan amalan-amalan seperti itu mereka akan tertipu dengan banyaknya amalan tersebut karena hal itu bisa mengakibatkan manusia tersebut menuju kepada kesyirikan sebab Allah sendiri tidak terlihat atau gaib bangsa jin juga gaib jadi jadi bahasa jin tersebut bisa menipu manusia tersebut mengaku-ngaku sebagai wali pulan atau mungkin mengaku sebagai Allah sehingga manusia yang mengamalkan amalan tersebut merasa bahwa yang ia lakukan itu adalah suatu kebaikan dan menjadikan dia sombong dan seperti yang kita ketahui sombong itu adalah sifat dari iblis ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam iblis menolak perintah Allah tersebut seperti itu jadi menurut pendapat saya orang yang bisa memanggil bangsa jin itu bukanlah orang yang sakit tapi orang yang sakit baik kira-kira itu saja penjelasan dari saya semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa memahami apa yang saya sampaikan kita tutup dengan membaca doa khabar di majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu la'i wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menolak